Sidang terdakwa kasus swap proyek PLT Riau 1, Idrus Marham kembali digelar selasa siang. Dua saksi yaitu Dirut Utama PLN dan Direktur Pengadaan di Konfrontir soal pertemuan dan perkembangan proyek milik PT PLN. Dua saksi Sofian Basir dan Supangkat Iwan Santoso yang dihadirkan selasa kemarin dalam sidang tindak pidana korupsi kasus swap proyek PLT Riau 1 diminta keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keduanya disinggung Jaksa mengenai perkenalan dengan Yohanes Kocow dan pertemuan dengan Setia Novanto dan Eni Saragi. Sofian Basir ditanya mengenai proyek yang dikerjakan di Pulau Jawa. Selain itu kedua saksi dikonfrontir mengenai surat tugas pengerjaan proyek anak perusahaan PT PLN. Dalam kasus ini Idrus Marham didakwa menerima swap sebesar 2,25 miliar rupiah. Idrus didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Eni Maulani Saragi.